Warga di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur digegerkan dengan aksi teror gedor pintu rumah warga. Aksi ini membuat warga ketakutan karena saat membukakan pintu, warga tidak menemukan siapapun. Warga di lingkungan kerajaan Kelurahan Kampung Mandar dan Kelurahan Lateng, Kabupaten Banyuwangi tidak bisa tidur nyenyak karena aksi teror penggedor pintu rumah warga yang terjadi selama dua pekan terakhir. Aksi gedor pintu terjadi berulang kali setiap pukul 11 malam hingga pukul 3 dini hari. Sejauh ini sudah ada 20 rumah warga di dua kelurahan yang pintu rumahnya digedor oleh seseorang tanpa alasan yang jelas. Anehnya tidak ada satupun warga yang mengetahui siapa pelaku aksi teror ini. Ini samping sama ini. Cepat dilihat nggak, Pak? Cepat dilihat? Tidak, takut saya. Lari ke belakang. Kedengeran suara larianya itu kedengeran? Tidak, saya yang lari. Oh, Mbaknya. Iya. Gedor berapa kali, Pak? Dua kali. Dua kali ya? Ya, abis. Sekarang, besok. Ini penan saya ini. Dagedor juga. Yang paling teras ini, yang gedornya. Yang disamping gedornya di bagian nanti. Tiga kali. Ini, ini bedet ini. Jadi jam satu malam, kita digedor, sampai tiga malam digedor. Yang terakhir, jam dua malam, saya keluar, bawa pedang, saya cari, tidak ada. Lama-lama, kok banyak yang digedor, saya yang mentak tetangga. Ya, ronda malam. Tidak tahunya tambah jadi, sampai kelateng-lateng. Berarti sudah berapa lama, Pak, teror kayak gini, Pak? Kalau di Mandar ini sudah ada 13 hari sudah. 13 hari, ya. Ya. Kalau di Yanu, di Lateng, seminggu. Polisi bersama warga melakukan patroli dan jaga malam untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Polisi juga tengah berusaha untuk menemukan pelaku aksi teror gedor pintu tersebut. Ada informasi daripada masyarakat, ada seseorang yang gedor pintu, kemudian dicari, tidak ada, dan beberapa rumah. Sehingga warga mencurigai, ada apa ini? Tetapi, sampai saat ini tidak ada barang yang hilang, tidak ada orang yang dianiaya, tidak ada orang yang diprovokasi, disakiti, dan sebagainya. Sampai saat ini, tetapi ini kewajiban kita semuanya untuk tetap bareng-bareng. Makanya malam ini kita patroli bareng-bareng sama warga, sama tokoh masyarakat untuk mencari tahu sebenarnya apa kejadiannya biar warga merasa aman dengan kehadiran kita. Jawa Timur